Saat perjalan malam saya berpikir bahwa perubahan akan selalu mengikuti kita. Perubahan yang kita rasakan sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi, sehingga membuat terkadang iman kita goyang dan menimbulkan pikitan pikiran yang negatif akan tetapi perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Di manapun kita melangkah dan menapaki kehidupan kita selalu diserang dan dan diikuti oleh perubahan. Sehingga seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Kita selaku masih memiliki nafas kehidupannya harus selalu banyak bersyukurlah karena perubahan yang terjadi di dalam hati dan di dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor negatifnya bagi kita. Berubahlah sekarang selagi masih sempat, fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Nah sobat mari kita sikapi semua perubahan yang terjadi di dalam hidup ini sebagai suatu proses yang panjang dan melelahkan tapi menyenangkan jika kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus kita sikapi untuk persiapan menghadapi masalah yang datang ke dunia nyata. Semangat bermanfaat sobatku selamat beraktifitas memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi sehingga membuat terkadang iman kita goyang dan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif akan tetapi perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Dimanapun kita melangkah dan menapaki kehidupan kita selalu diserang dan dan diikuti oleh perubahan. Sehingga seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Kita selaku masih memiliki nafas kehidupannya harus selalu banyak bersyukurlah karena perubahan yang terjadi di dalam hati dan di dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor negatifnya bagi kita. Berubahlah sekarang selagi masih sempat, fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Nah sobat mari kita sikapi semua perubahan yang terjadi di dalam hidup ini sebagai suatu proses yang panjang dan melelahkan tapi menyenangkan jika kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus kita sikapi untuk persiapan menghadapi masalah yang datang ke dunia nyata. Semangat bermanfaat sobatku selamat beraktifitas. Masih memiliki nafas kehidupannya harus selalu banyak bersyukurlah karena perubahan yang terjadi di dalam hati dan di dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor negatifnya bagi kita. Berubahlah sekarang selagi masih sempat, fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Nah sobat mari kita sikapi semua perubahan yang terjadi di dalam hidup ini sebagai suatu proses yang panjang dan melelahkan tapi menyenangkan jika kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus kita sikapi untuk persiapan menghadapi masalah yang datang ke dunia nyata. Semangat bermanfaat sobatku selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.